Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Hodidio Diberi jadi kesempatan kali ini aku dapatkan kartu grafis kubu merah yang powerful untuk gaming yaitu dari brand XFX, XFX Pitzer Series kemudian Radon RX 6600 jadi dia support untuk 1080p Full HD Gaming 8GB Memory, GDDR6 dan PC Express sudah 4.0 support jadi ini kartu grafis ini aku dapatkan dari user yang bisa dibilang baru 1 tahun pakai untuk kartu grafisnya X% user dilengkapi dengan invoice dan kartu grafis ini kondisinya bener-bener kini, selong kini-kini untuk boxnya bagian luar ya arsitektur AMD RDNA 2.0 kemudian tentunya sudah dibekali dengan ray tracing ya per scan dan kita akan lihat bagaimana unitnya ya ini boko yang luar, ini boko yang dalam boko yang memang bongsor-bongsor ini pertama yang kita dapetin adalah invoice pembeliannya ya per Juni 2023 kalau garansi 1 tahun berarti expire di Juni 2024 ini setahu aku ya kalau misalkan 2 tahun ya berlentung lah jadi harganya waktu itu masih 2,8 jutaan ya untuk pembelian awal oke kemudian ini untuk spons penutu bagian atasnya ada anti-static pack keluannya ya ini yang udah penting plastik seperti ini, tebel ya lumayan kemudian ada kartu grafisnya dan sudah guys, kelengkapannya itu aja karena ini dari Asia Alam Raya distributor ya jadi kelengkapannya juga seperti heavy dari Asia Alam Raya cukup minimalis jadi yang pertama kita lihat disini adalah kartu grafisnya ini ukurannya lumayan bongsor, nanti dimensinya akan kita lihat detail power up ya ini kipasnya ini auto fan control jadi bisa disetting juga untuk menjadi always on berwarna semuanya hitam bodinya hitam ya kecuali hedgingnya berwarna chrome mantap ya mulus bening joss yang pasti ini bukan X-Mini karena X user personal dan saya tahu track recordnya kemudian untuk piece expressnya support generasi 4.0 dilengkapi dengan silver pipe ya untuk membantu pendinginan untuk nanti dv-nya kemudian di bagian atas disini ada logo Radeon XF-X hedgingnya juga berbentuk series ya chrome 8 pin power dan TDP kurang lebih di seratusan Watt ya ini disini ada saklar nih untuk merubah settingan kipas dari always on menjadi auto fan control atau sebaliknya guys ini bagian sirip e-hostingnya mantap kemudian untuk kebutuhan displaynya ini platnya juga kinis-kinis parah kinis long dilengkapi dengan 3 buah display port dan 1 buah demi port jadi banyak banget displaynya udah modern ya non dvi dan kita lihat di plat bagian belakang ini besi ya bukan fiber disini ada shillingnya untuk angin e-house nya segel dari pabrikannya masih utuh ya mulus bening pastinya ada 2 segel pabrikan dari bagian bautnya EFX kemudian segel dari Asia Alam Raya unit 2023 perbulan Juni ya sama seperti dari invoice book sale number unit dan book udah aku pastiin sama guys mantap jiwa nah bening banget oke kita akan lanjut tes kartu grafis ini kita akan langsung menunjukkan visi kita tes bagaimana kondisi performa dan kesehatan kartu grafis let's go EFX RX 6600 ya 8GB GDDR6 dual fan ini kipasnya bisa di setting auto fan control dan always on disini ada shaklar ya mantap kemudian ada butuh 8 pin power segel pabrikan untuk ini unit per May 2023 masih alam raya 120W UDP display pot HDMI tertancap dan tampil dengan sangat baik ya disini bisa dilihat di 35 derajat celsius ya disini kita udah buka aplikasi aplikasi pendukungnya ada hardware info ini semua tampil disini dan GPU-Z MS chapter penurut jalan default 0mV kita look up untuk spesifikasinya jadi brand XFX ya kipasnya idle D2RPM LX speedster SBF210 RX 6600 core kalau kita lihat disini untuk arsitekturnya RDNA 2.0 1160 juta transistor ya mantep BX sudah ultimate 1200 core 2 ada retracing first gain kemudian untuk desainnya ini dual slot panjang 24,1 cm lebar 13,1 cm tebal 4 cm 4,1 cm TDP 132 Watt juga test power supply 300 Watt 8 pin power ya memori aku sempet tes yang versi triple pan dari Gigabit ya memori 8 GB GDDR6 render config clock speed teoretical performance semuanya sesuai tetap oke kita akan tes benchmark ya pakai 3DMark disini kita akan benchmark menggunakan Firestrike di 1080p ini aku record menggunakan OBS guys jadi kita akan arahkan kameranya ke VGA ya ini udah di 0 RPM kita akan shoot ke VGA nya terlihat terlihat di 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 itu idle di 35 sampai 43 derajat celsius kipas itu akan muter di kurang lebih 50an ya 50 derajat atau 55 dan akan idle di average 50 derajatnya tapi ini bisa disetting always on juga ada saklar di bagian kartu grafisnya itu bisa digunakan untuk merubah settingan dari kipas always on atau kipas yang auto fan control nah ini kita coba sekarang dengan sistem yang auto fan control karena kalau always on kan kipas akan muter terus itu udah biasa dan kita gunakan fitur yang auto fan control oke fire strike grafik T1 ya buat meter di 160an watt kita tunggu mantap mantap oke kipas udah muter guys mantap jiwa just 50 derajat udah muter oke kipas keren jadi suhu nya adem pasti kalau kipas muter 54 derajat celsius TDP 100 watt block speed di 2400an usage random ya 90an 90 persenan dan dapet 87 fps mantap ngulus aja ya guys 2500 frame guys gogel kenceng banget ya lanjut ke graphic test juga belum diingat ini aku encoder pakai everyone ya jadi tentunya dengan OPS ini juga memerlukan resort yang cukup besar tapi dia masih bisa memberikan performa di atas 60 fps yang sangat mantap kartu grafisnya lanjut 52 derajat ke 54 40 fps grillnya di 60an guys tetep di 60 fps no line no stuttering no screen tearing kipasnya juga super 2% nya apa ya no coil wind mantap kipas hanya muter di 36% performance di 1200an gogel cuwi terjaga parah mantap ya 60 derajat celsius ini menggigil guys kalau untuk gaming-gaming ya tentunya kita bisa sesuaikan ya untuk settingan custom ya customize nya 61 derajat celsius kipas muter di 1400 100-an rpm jadi performanya sangat mantel guys lanjut ke CPU test dimana kartu grafis akan needle ya pastinya 54 derajat celsius turun ke 53 dan semakin berangsur turun ya usage nya jadi 9-10%an misalnya karena menggunakan prosesor nah ini yang bagian akhir kombin tes ya kombin tes untuk rx6600 ini pastinya bisa dapat fps yang gokil pastinya sudah jelas-jelas di atas 20 fps ya karena rx6600 ini setara dengan rtx 2060 jadi ini unit di bulan di bulan Mei 2023 ya guys ya pengetahuan saya mungkin garansinya 1 tahun tapi aku pernah lihat di e-commerce itu ada 2 tahun untuk invoice nya ada invoice pembeliannya ya mantap jiwa 54 derajat celsius menggigil parah sih untuk kartu grafis menggigil parah guys 30 fps 31 ya gokil sih jauh di atas 20 fps tentunya bisa tembus 30-an oke kita lihat untuk skornya di 14.000 3 kita validasi valid result ya better than 59 overall result gokil suhnya juga disini suhnya gak terlihat ya oke gak apa-apa kita lihat di hardware monitor ya pertama kita pantau disini untuk sensornya suhu tertinggi ini 61 derajat celsius suhu terendahnya 35 saat ini 48 kipas sudah 0 RPM ya dan GPU clock memory clock nya tentunya kokil di 2200-2500 MHz kenceng banget dan untuk menjalankan gaming-gaming itu tentunya sangat mulus ya dengan frame rate di atas 60 fps untuk settingan custom ya sesuaikan kemudian untuk kondisi kartu grafis ini kini-kini separah guys unitnya ini x% user dilengkapi dengan invoice dan kelengkapan dari kartu grafisnya dan tentunya buat kalian yang butuh gaming-gaming bisa coba gunakan kartu grafis ini bisa mampir ke lapak bodyberry oke tesnya kurang lebih sampai disini buat kalian yang butuh kartu grafis FX RX 6600 bisa langsung aja ke lapak bodyberry kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya terima kasih atas atensinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye